Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman tentang perkembangan kasus virus corona yang ada di Indonesia tadi kita sudah mendengar bersama ada perkembangan yang cukup signifikan yaitu kasus virus corona yang positif teman-teman sesuai yang disampaikan oleh jurubicara dari pemerintah Ahmad Yuryanto tadi dia menyampaikan bahwa kasus positif virus corona pada hari ini 1 April 2020 yaitu 1677 jadi ada penambahan 149 kasus kemudian yang dirawat ini 1417 yang meninggal 157 dan yang sembuh 103 dan ini kita masih melihat teman-teman angkanya cukup signifikan yang meninggal ini lebih banyak kemudian yang sembuh ini masih di bawah yaitu 103 kemudian teman-teman sebarannya kalau kita melihat di tabel ini bahwa DKI Jakarta ini masih mendominasi yaitu 808 kemudian Jawa Barat 220 Banten 152 kemudian Jawa Timur 1,4 ini Jawa Timur kemarin kita lihat masih 94 nah sekarang ini sudah 104 teman-teman jadi ada penambahan yang cukup signifikan juga kemudian kita melihat di samping ini teman-teman perkembangan COVID-19 menurut diagram ini kita melihat bahwa yang atas disini teman-teman ini adalah terkonfirmasi ini terkonfirmasi sampai disini teman-teman ini 1677 jadi sama dengan disini kemudian yang merah ini teman-teman ini adalah yang meninggal yaitu 157 kemudian yang bawah sendiri teman-teman ini yang sembuh sampai hari ini adalah 103 tadi kalau kita melihat wawancara di sebuah televisi kenapa yang meninggal ini lebih banyak daripada yang sembuh jawabannya dari seorang dokter mengatakan karena yang menjadi pasien yang dirawat ini juga masih banyak jadi mereka itu belum terkonfirmasi sembuh atau tidak kalau nanti banyak yang sembuh berarti tingkat sembuhnya juga banyak jadi intinya teman-teman ini masih posisi disini masih dirawat sini jadi apakah yang dirawat nanti lebih banyak yang sembuh atau yang meninggal dunia jadi kita menunggu perkembangan yang selanjutnya tetapi yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto bahwa positif kasus corona yaitu 1677 nah teman-teman kalau kita melihat pengumuman di awal yaitu 2 Maret 2020 maka nanti kalau tanggal 2 April berarti genap 1 bulan jadi genap 1 bulan mungkin angkanya bisa 1700an jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa 1 bulan 1700 kemudian bulan berikutnya berapa ini bisa mencapai 2000 lebih itu prediksi saya kalau kondisinya seperti ini nah teman-teman beberapa waktu yang lalu pemerintah ini mengkampanyekan mewacanakan social distancing atau physical distancing ini maksudnya adalah agar kita menjaga jarak dalam pergaulan dan bersosial karena kita adalah makhluk sosial dan tentunya akan saling membutuhkan saling bertemu dengan orang lain tetapi dalam masalah ini dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh berdekatan harus ada jarak yaitu 1 meter atau lebih kenapa begitu? kalau seseorang ini terpapar virus corona dengan jarak yang dekat ini bisa memungkinkan untuk menularkan penyakit itu ke orang lain jadi misalkan kita batuk kemudian mengeluarkan batuk kita ke orang lain maka kemungkinan orang lain itu akan tertular jika orang pertama tadi mengindap virus corona karena itu social distancing ini perlu itu yang pertama yang disampaikan oleh pemerintah kemudian yang kedua adalah sering cuci tangan jadi kalau kita habis keluar rumah kemudian kita belanja ini habis pulang segera untuk mencuci tangan kita dengan sabun karena sadar atau tidak sadar ketika kita keluar ini sering memegang sesuatu dan sesuatu itu mungkin juga dipegang oleh orang lain dan orang lain itu ada yang sehat ada yang sakit ada yang terpapar virus corona ada yang tidak nah untuk menjaga itu semua maka ketika kita keluar rumah pulang ini segera mencuci tangan dengan dasar kalau orang mencuci tangan maka jika ada virus bakteri yang ada di tangan kita kita basuh dengan sabun maka penyakit itu akan mati itu kira-kira maksud mencuci tangan dan ini memang salah satu hal rekomendasi dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona itu teman-teman beberapa hal yang disampaikan diwacanakan pemerintah dan tidak terkecuali kita diusahakan untuk selalu di rumah kalau tidak punya kepentingan yang mendesak ini tidak perlu kuala rumah ini adalah saran masukan dari pemerintah apalagi pemerintah sudah menginstruksikan Presiden Jokowi kemarin menyampaikan akan melakukan pembatasan sosial secara menyeluruh dan tentunya ini adalah hal yang patut kita apresiasi karena ini adalah langkah konkret dari pemerintah untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus corona apalagi Pak Jokowi kemarin sudah menyampaikan akan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat kurang mampu melalui PKH kemudian prakerja sembako kemudian pelanggan listrik yang 450 sampai 900 ini mendapat keringanan kemudian tentang kredit jika kita mempunyai kredit di bank ini supaya ada relaksasi ada semacam kelenturan angsuran itu yang kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi dan ini adalah langkah yang perlu diapresiasi juga nah teman-teman terkait itu semua ada hal yang perlu kami sampaikan ketika menghadapi virus corona yang begitu mewabah dan ini merupakan pandemi dunia karena WHO juga menyampaikan ini adalah pandemi global maka virus corona adalah musuh bersama karena itu banyak orang ini berpartisipasi bau-membau tolong-menolong agar penyebaran virus corona ini tidak masif artinya kalau bisa diturunkan atau kita putus mata rantainya dan itu banyak orang berpartisipasi bahkan kalau kita melihat beberapa tempat ini melakukan penyemprotan disinfektan jadi banyak yang membuat bilik-bilik disinfektan ketika orang masuk disitu maka akan disemprot nah teman-teman kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini sebenarnya tidak merekomendasikan pembuatan bilik-bilik disinfektan penyemprotan karena disinfektan itu sendiri sebenarnya bukan untuk menyemprot makhluk hidup intinya itu bukan untuk menyemprot tubuh seseorang disinfektan itu digunakan untuk menyemprot benda mati kalau kita misalkan ke tempat misalkan tempat hiburan kemudian ada orang batuk ada orang bersin dan bersinnya itu di meja maka meja itulah yang dibestikan dengan disinfektan jadi yang penggunaan dari disinfektan itu sebenarnya untuk benda mati bukan makhluk hidup kalau untuk makhluk hidup itu memakai antiseptik jadi misalkan kita menggunakan antiseptik di tangan ini fungsinya memang untuk makhluk hidup untuk badan kita ini bisa menggunakan itu tetapi disinfektan ini tidak direkomendasikan untuk menyemprot orang tetapi bisa menyemprot benar-benar mati misalkan di jalan di lingkungan kita agar virus-virus atau bakteri ini bisa mati itu disinfektan dan menurut WHO teman-teman kalau tetap menggunakan disinfektan harus dilakukan campurannya karena disinfektan itu biasanya dari pemutih pakaian maka campurannya adalah 1 berbanding 100 misalkan pemutih pakaian ini 1 liter maka airnya adalah 100 liter perbandingannya itu dan itu tidak boleh dicampur dengan alkohol jadi rekomendasi atau saran DWHO seperti itu karena kalau kita melihat disini ada satu artikel dari kompas soal cairan disinfektan dari penggunaan bilik lama penyemprotan hingga bahayanya ini dikumpas tuntas intinya seperti itu bahwa cairan disinfektan ini tidak diperuntukkan untuk manusia tetapi diperuntukkan kepada benda-benda mati itu teman-teman kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan nah kemarin teman-teman saya mencoba untuk keluar rumah jalan-jalan ke toko untuk mencari masker untuk mencari antiseptik untuk mencari vitamin C saja ini kita mengalami kesulitan banyak toko yang tidak tersedia katanya habis jadi alat atau bahan atau vitamin yang kita perlukan ternyata sekarang tidak mudah dicari dan ini sebenarnya memprihatinkan di tengah virus corona yang merebak ternyata alat-alat yang kita perlukan ini menjadi langkah karena itu kita mendorong kepada pemerintah sebaiknya alat-alat seperti itu harusnya tersedia di masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan yang membuat masyarakat ini ikut panik jadi pemerintah harus bisa menyuplai bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat belum lagi teman-teman tentang APD APD ini dimana-mana menjadi barang langkah bahkan rumah sakit ini pakaian untuk pelindungan diri ini banyak yang kurang banyak yang langkah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri jadi APD ini menjadi barang langkah itu yang mestinya juga harus dipikirkan pemerintah agar pemerintah masyarakat ini tidak panik agar masyarakat ini tidak mencari-cari barang yang seharusnya ada menjadi tidak ada nah teman-teman terkait physical distancing ini ada hal yang unik yang dilakukan oleh teman-teman ojol jadi ojol itu sendiri juga sudah menyediakan masker kemudian antiseptik tetapi ini ada hal yang menarik dalam rangka untuk melakukan social distancing atau physical distancing kita melihat dari suara.com teman-teman ini ada gambar yang unik yaitu ojol jadi sopir ojolnya ini dia depan kemudian yang belakang ini adalah penumpangnya jadi seperti model kereta tetapi ini menurut saya juga sangat berisiko jadi kalau tidak hati-hati ini penumpangnya bisa jatuh ini juga hal yang unik dilakukan oleh teman-teman ojol dengan cara social distancing atau physical distancing memisahkan jarak antara sopir sama penumpang ini juga cukup menarik nah teman-teman berita yang berikutnya yang juga menarik berhatian saya terkait Pak Anies Baswedan kemarin melakukan program yaitu bus antar kota antar provinsi ini tidak boleh masuk ke Jakarta atau keluar Jakarta ini menjadi bola liar dan menjadi perbincangan perdebatan publik kenapa rencana program Pak Anies ini dihentikan oleh Lutbismar Panjaitan yang seharusnya ini sudah dijalankan karena dengan tidak beroperasinya bis antar kota antar provinsi ini bisa mengurangi penyebaran virus corona karena keluar masuk orang di Jakarta dan keluar Jakarta ini bisa membuat perantara atau menjadi penyebaran sebab penyebaran virus corona kita lihat teman-teman berita dari CNN anggota DPR minta Luhut restui pelarangan bus AKAP di Jakarta AKAP itu antar kota antar provinsi jadi ini DPR meminta kepada Luhut untuk merestui pelarangan bus AKAP di Jakarta jadi antara Pak Anies sama DPR ini sebenarnya sudah sepakat untuk melarang bus antar kota antar provinsi tetapi Lutbismar Panjaitan ini menyetop dengan dalih tentang dia mempertimbangkan sesuatu termasuk ekonomi karena sebenarnya nyawa ini jangan dibandingkan dengan ekonomi karena nyawa ini tidak ada duanya kalau mati ya mati tetapi ekonomi mati ini bisa bangkit kembali ini teman-teman yang menjadi tuntutan dari anggota DPR supaya Lutbismar Panjaitan sebagai PLT Menteri Perhubungan ini merestui pelarangan bus antar kota antar provinsi yang ada di Jakarta kita lihat beritanya teman-teman anggota komisi 5 DPR RI Irwan meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Lutbismar Panjaitan mengesampingkan analisa dampak ekonomi dalam melihat kebijakan pelarangan operasional bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari dan ke Jakarta jadi itu teman-teman permintaan dari DPR agar Luhut ini menyampingkan perhitungan menyakut ekonomi karena DPR lebih mempentingkan nyawa daripada ekonomi kemudian menurut Irwan alasan Luhut yang kini menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan karena menunggu kajian dampak ekonomi dalam melarang bus tak signifikan di tengah penyebaran virus corona keselamatan rakyat lebih utama analisa ekonominya kesampingkan saja dulu karena saya pikir tidak signifikan dengan kondisi social distancing saat ini kata Irwan kepada CNN pada Rabu 1 April 2020 kemudian Irwan mengatakan mendukung langkah PM Prof DKI Jakarta melarang bus antar kota antar provinsi masuk dan keluar wilayah Ibu Kota Jakarta larangan itu sederhana mulai berlaku pada hari Senin pukul 18.00 WIB namun dibatalkan oleh pemerintah pusat itu sangat disayangkan kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta tentu sudah memperhitungkan segala sesuatunya tetapi perhitungan Pemprov adalah nyawa jadi nyawa lebih penting daripada ekonomi sementara Lutbismar Panjaitan ini akan mengkaji dampak ekonominya jadi perhitungan Lutbismar Panjaitan ini terkait ekonomi kenapa yang utama tidak nyawa karena kita melihat bahwa Jakarta teman-teman positif COVID-19 ini di Jakarta cukup luar biasa yaitu 808 pada hari ini bayangkan dengan hari esok besok itu berapa lagi kemungkinan bisa bertambah lagi karena itu teman-teman salah satu konsep dari Pak Anies adalah melarang bus antar kota-antar provinsi kemudian menyurati Presiden Jokowi untuk minta Jakarta lockdown dan yang ketiga yaitu operasional transportasi di Jakarta yang menurut Anies perlu dikurangi termasuk juga penumpangnya itu teman-teman informasi selalih pembahasan pada hari ini terkait COVID-19 yang hari demi hari ini semakin memperhatinkan karena yang menjadi korban yang terpapar ini semakin lama semakin banyak karena itu sikap tegas dari pemerintah pusat karena untuk melakukan lockdown atau lockdown ini ada pemerintah pusat di tangan Pak Jokowi maka Pak Jokowi harus melakukan tindakan real untuk menyetop penularan virus corona hanya itu yang kita harapkan dari Pak Presiden dari pemerintah pusat itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax